Hai guys selamat datang lagi nih di channel gua Fasman Giawa seperti biasa Fasman akan bahas soal-soal untuk P3K keperawatan tahun 2023 nah jadi untuk informasi teman-teman soal-soal ini adalah soal-soal yang diperumpamakan dari soal tahun yang lalu jadi kurang lebih guys ya isi cara pengerjaan ataupun trik cara pengerjaan itu hampir sama guys ya hanya trik mereka ya yang buat soal-soal ini hanya diganti-ganti dong tetapi cara pengerjaan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing itu sama guys oke jadi semoga kalian makin semangat untuk bahas soal-soal P3K apa itu di internet, di buku, ataupun dari materi-materi berbagai lainnya guys oke guys tanpa bahasa basi kita langsung bahas nih soal yang pertama sudah di hadapan kita nah di sekolah T didapatkan pengkajian perawat hanya 5% anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan sementara dari hasil observasi ditemukan anak-anak memiliki perilaku jajan sembarangan di pinggir jalan padahal di sekolah sudah menyediakan kantin tetapi anak lebih suka jajan di luar jadi mungkin anak-anak ini bosan guys jajan di dalam sekolah ya di kantin sekolah jadi mereka lebih suka jajan di luar apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut A. defisiensi kesehatan komunitas B. ketidak efektifan manajemen kesehatan C. ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan D. perilaku kesehatan cenderung beresiko E. kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan nah jadi sesuai dari thumbnail video ini guys ini adalah pembahasan tentang keperawatan komunitas jadi di suatu desa ya guys ya jadi kalian harus bisa bedakan soal mana yang mengarah ke keperawatan komunitas ke keperawatan medikal bedah ataupun keperawatan jiwa dan lain-lain guys oke nah jadi mari kita bahas bersama nih guys ya dari hasil pengkajian perawat hanya 5% ya anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan dan ini sangat minim guys ya tidak sampai 50% ya hanya 5% guys nah jadi jelas ya guys ya jawabannya ada di perilaku kesehatan cenderung beresiko ini bisa menyebabkan naiknya angka penyakit pada anak sekolahan ataupun anak didik ya disini ada pembahasan guys ya ya jadi mungkin di salah satu sekolah tersebut tidak ada diberikan pendidikan kesehatan ya ataupun memberikan penjelasan buruknya yang sering jajan di luar sekolah guys karena mungkin kalau di dalam sekolah ya mungkin disediakan tempat cuci tangan ya jadi nah kalau di dalam sekolah kan terjaga tuh tapi kalau jajan di luar mungkin banyak debunya atau apa seperti itu guys jadi lebih cenderung beresiko oke sekarang kita akan bahas soal yang nomor 2 seorang ibu berusia 33 tahun memiliki anak usia sekolah melaporkan bahwa anaknya punya beberapa masalah di sekolah nah oke pertanyaannya mana ketindakan berikut yang paling tepat dilakukan perawat keluarga oke guys A. merujuk anak ke psikologi anak untuk testing B. menganjurkan kepada keluarga agar anak pindah sekolah kepada pelayanan C. menyampaikan kesehatan anak untuk memahami anak lebih D. menyampaikan kepada guru untuk memberikan persepsi terhadap situasi tersebut dan E. menggali informasi lebih dari ibu dan anak nah jadi oke guys jadi ini keperhatian komunis lagi ya tapi lebih ke keluarga oke seorang ibu 33 tahun memiliki anak usia sekolah melaporkan bahwa anaknya punya beberapa masalah nah ketika si ibu melaporkan seperti ini guys ya dia hanya melaporkan masalah ibunya ini tidak melaporkan inti dari permasalahan yang dialami oleh ibunya tersebut ya jadi tugas kita sebagai perawat keluarga ya disini sudah banyak opsi ya tapi yang lebih cocok guys ya yaitu menggali informasi lebih dari ibu dan anak ya jadi kita gali dulu guys ya apa pokok permasalahannya kenapa anaknya bisa bermasalah seperti ibu guys oke jawabannya adalah eh yaitu menggali informasi lebih dari si ibu anak kenapa guys ya kenapa karena pada situasi ini perawat butuh informasi lebih sebelum bertindak dan harus bertanya kepada ibu dan anak mengenai masalah tersebut ya mungkin kalau misalnya di bagian A merujuk anak ke pisologi anak untuk testing itu boleh-boleh saja guys tapi nanti setelah kita temukan masalahnya baru kita anjurkan untuk merujuk baik itu menganjurkan kepada keluarga agar anak pindah sekolah juga bisa ya ataupun menyampaikan kesehatan anak untuk memahami anak lebih bisa dan juga menyampaikan kepada guru untuk memberikan persepsi terapi situasi tersebut juga bisa tetapi ketika kita menggali informasi lebih maka kita bisa mengarahkan lebih ke mana dia cocok ke opsion A, B, C, ataupun D seperti itu ya guys oke sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 hasil pengkajian di sebuah desa lansia mengalami hipertensi 31% ingat ya 31% yang memanfaatkan pelayanan lansia yang kesehatan hanya 31,74% lansia merokok 71,27% meminum kopi dan teh 69,9% nah dari hasil wawancara lansia mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri karena di desa belum ada posiandula sia dan pral merencanakan kegiatan prevensi primer apa kegiatan prevensi primer yang tepat dalam menyelesaikan di atas A, pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok B, melatih semua lansia terapi ketuk C, pemeriksaan tekanan darah pada lansia D, melatih lansia yang hipertensi terapi relaksasi dan E, pendidikan kesehatan tentang hipertensi kepada warga nah jadi mungkin kalau teman-teman paham ya dari soal di atas ya karena jelas guys ya jawabannya ini lebih mengarah ke bagian A yaitu pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok ya karena kenapa guys ya kasus ya didapatkan data 71,27% yang meminum rokok guys ditambah lagi tidak ada posiandu di desa tersebut ya dan yang harus kita lakukan sebagai perawat adalah memberikan pendidikan ataupun pemahaman tentang bahaya merokok ya mungkin opsi B, C, dan E bisa-bisa saja guys tapi kurang tepat saja ya karena kita harus mendominankan yang lebih darurat dulu guys atau yang lebih tinggi dulu guys ya angka kasusnya nah ini ya oke semoga teman-teman paham kita bisa lanjut ke soal yang nomor 4 pada saat melaksanakan posiandu cakupan kunjungan balita dari 70% ya permasalahan ini sudah lama dirasakan oleh kader kesehatan karena sulitnya memotivasi ibu-ibu untuk berkunjung ke posiandu seorang perawat merencanakan kegiatan pendidikan kesehatan pada ibu-ibu tentang pentingnya mengikuti kegiatan posiandu apa langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan di atas langkah awal guys ya A, memprioritaskan kebutuhan masyarakat target B, mempresentasikan yang kreatif program posiandu C, menunjukkan faktor sosial budaya terhadap perilaku kesehatan D, menentukan target dalam pendidikan kesehatan E, menentukan pengetahuan dan gaya hidup masyarakat target nah ini keperawatan komunitas lagi guys ya jadi kelima soal ini lebih mengarah ke keperawatan komunitas guys ya tadi udah gue ingatkan nah jadi teman-teman harus paham nih ya dari data di atas ya cakupan kunjungan balita dari 70% ya pada saat melaksanakan posiandu nah permasalahan ini sudah dirasakan oleh kader kesehatan karena sulitnya memotivasi ibu-ibu untuk berkunjung ke posiandu nah jadi untuk mengatasi ini apa langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan di atas ya jawabannya adalah D yaitu kita tentukan dulu targetnya guys ya untuk melakukan pendidikan ataupun promosi tentang kesehatan tidak mungkin kita melakukan pendidikan kesehatan kalau hanya dalam beberapa orang saja guys yang artinya sia-sia kita menyampaikan informasi tetapi kurang banyak yang menerima informasi dari kita guys oke sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 5 hasil pengkajian pada sebuah desa kemudian 72,1% tempat penampungan air sebagian besar terbuka sebagian warga mengatakan tidak memiliki bak mandi penampungan air menggunakan ember yang terbuka kebiasaan BAB di sungai 65% manakah data penting yang harus dikaji untuk menyelesaikan masalah prioritas pada kasus di atas nah menurut teman-teman data apa ya yang harus kita kaji untuk menyelesaikan masalah prioritas pada kasus di atas nah jadi jelas ya guys ya jawabannya ada di bagian yaitu kita harus mengkaji angka kejadian penyakit karena kita sudah memperoleh data ada 5 data masalah pada suatu keperawatan komunitas yang pertama keluarga tidak memiliki safety tank kemudian masalah yang kedua tidak memiliki penampungan air sebagian besar terbuka ketiga warga mengatakan tidak memiliki bak mandi kemudian permasalahan keempat penampungan air menggunakan ember yang terbuka dan kelima mereka memiliki kebiasaan BAB ataupun berak di sungai guys nah jadi jawabannya ada di bagian angka kejadian penyakit karena disini belum ada data tentang seberapa banyak angka kejadian penyakit yang terjadi pada desa tersebut padahal sudah banyak masalah nih ya ada 5 masalah tapi tidak ada data tentang angka kejadian penyakit jadi kita harus kaji guys ya untuk menyelesaikan masalah prioritas yang ada di atas nah jadi begitulah kira-kira guys oke nah jadi mungkin sampai disini aja dulu soal yang bisa kita bahas kali ini guys ya terima kasih telah menonton dan memahami setiap soal-soal yang gua bahas dari 1 sampai 5 jadi untuk itu guys jangan lupa subscribe ya karena gua akan selalu update video-video terbaru dari channel ini tentang pembahasan soal-soal P3KK keperawatan yang terbaru oke terima kasih telah menonton gua akhir videonya salam sejawa terima kasih bye